The trackwalk's done. Good memory's been back after our victory from last season. Don't miss the heat. But yeah, track looks good. Looking forward to get out on track. Serasa 17 Agustusan, pebalap Formula E lomba makan kerupuk di sirkuit Ancol. Pebalap Formula E sudah berdatangan ke Jakarta. Ada beragam kegiatan yang dilakukan. Salah satunya, lomba makan kerupuk seperti perayaan 17 Agustusan. Formula E Jakarta siap digelar akhir pekan ini. Para pebalap Formula E juga terlihat sudah datang dan langsung menyambangi sirkuit Ancol. Di sela-sela kegiatan itu, ada lomba makan kerupuk yang dilakukan oleh dua pebalap dari tim Avalanche Andretti, yakni David Beckman dan Jack Dennis. Di bawah triknya sinar matahari, Dennis dan David adu cepat menghabiskan kerupuk. Ada dua kerupuk yang telah digantung menggunakan tali dan harus dihabiskan dengan segera. Saat melihat kerupuk tergantung, keduanya belum tahu apa yang harus dilakukan. Sepertinya kita harus makan ini, kata Dennis dalam unggahan video itu. Rasanya seperti kreker Cina, tapi lumayan enak, kata Dennis. Dennis kemudian memenangi lomba makan kerupuk itu meski kerupuknya masih tersisa. David pun terlihat masih menyusahkan sedikit kerupuk yang menggantung di tali. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan para pembalap dan tim membersihkan sampah-sampah di pinggir pantai sekitar Ancol dibantu beberapa warga setempat. Nampak bahagia para tim dan pembalap tersebut saat mengikuti kegiatan membersihkan sampah yang berada di pinggir pantai sekitar Ancol. Kita harus mencintai, oke? Kita harus mencintai, oke? Ayo, mencintai, sayang. Ayo, mencintai, sayang. Ayo, mencintai, sayang. Beta pun cintai. Ini seperti percobaan saya, mencintai, saya berhubungan. Menjelang hari di gelarnya balapan, seluruh kru juga terlihat sibuk dalam mempersiapkan mobil mereka. Terlihat seluruh tim sedang mempersiapkan mobil agar berada dalam kondisi sempurna. Terlihat tidak ada satupun pedok yang terlihat sepi dari aktivitas kru. Selain itu, seluruh tim dan pembalap melakukan sesi trackwall di terik panasnya Jakarta pada hari ini. Dengan penuh semangat dan antusias, para tim dan pembalap mengelilingi sirkuit Formula E Ancol dengan berjalan kaki sambil membawa payung. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!